Next, kita lanjut ke soal nomor 34 Nah, disini kalau kita lihat soalnya Jika alpha dan beta adalah Solusi persamaan akar dari 1 tambah 4x kurang Akar dari 2x sama dengan 1 Maka alpha tambah beta sama dengan Oke, berarti disini Kita disuruh untuk mencari Nilai alpha tambah beta gitu ya Oke, dimana Alpha dan beta ini Kita dapatkan dari solusi persamaan ini Oke, nah Berarti Ini merupakan petunjuknya gitu ya Dimana petunjuknya adalah persamaan ini Dan akar-akarnya Pastinya ini adalah akar-akarnya gitu ya Oke, akar-akarnya adalah Alpha dan beta Oke, langsung aja disini kita tulis Yang diketahui Yaitu akar 1 tambah 4x kurang akar Dari 2x sama dengan 1 Dimana akar-akarnya adalah alpha dan beta Terus yang ditanyakan adalah Yes, nilai alpha tambah beta Nah, untuk menjelaskan soal ini Karena ini adalah akar-akarnya Maka ini kita buat ke dalam Bentuk persamaan kuadrat Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini Disini kalau kita perhatikan Akar 1 tambah 4x kurang Akar 2x sama dengan 1 Jadi kita tulis kembali Petunjuknya Lalu disini Supaya kita Mengkuadratkan ini Biar jadi bentuk kuadrat Artinya x itu berdajat pangkat 2 Maka Akar-akarnya itu kita harus kuadratkan Nah, caranya gimana? Caranya gini Kita coba misalkan Ini Kita pasangkan dengan 1 Jadi kalau kita pasangkan dengan 1 Artinya Min akar 2x ini Kita pindahkan ke ruas kanan Jadinya 1 tambah akar 2x Sementara disini tetap Sudah Nah, baru Setelah itu Kita kuadratkan ke 2 ruas Nah, kita kuadratkan ke 2 ruas Artinya apa? Akarnya untuk 1 tambah 4x ini Bakal hilang Sudah Nah, gitu ya Jadi kita kuadratkan seperti ini Jadinya Untuk yang ini Kalau dikuadratkan Maka akarnya jadi hilang Jadi tinggal yang di dalam aja Jadi 1 tambah 4x Sedangkan untuk yang ini Akan menjadi seperti ini Oke Biar lebih enak Kita ngerjainnya pelan-pelan gitu ya 1 tambah Akar 2x Itu kan kalau dikuadratkan kan Jadi seperti ini kan Dikalikan dengan 1 tambah akar 2x Nah, gitu ya Nah, terus Disini kita kali 1-1 Jadi 1 kali 1 Berapa yuk? 1 Terus 1 kali akar 2x Berarti tambah Yes Akar 2x Terus yang ini Akar 2x kali 1 Berarti tambah Akar 2x Ini mau manjang gitu ya Oke Terus Ini Kalau dikalikan itu Berarti jadinya Tambah akar 2x Dikuadratkan kan Sama aja gitu kan Nah, sehingga kita dapatkan 1 tambah Nah, ini Tambah ini Berarti 1 apel Tambah 1 apel Ibaratnya ini apel gitu ya Jadinya 2 apel kan 2 apelnya itu berarti Akar 2x Terus tambah Ini kalau dikuadratkan Jadi apa yuk? Yes Akarnya hilang Jadi tinggal di dalam Jadi 2x Nah, gitu ya Oke Jadinya seperti ini Nah, ini kan Belum dikuadratkan kan Masih Oke, jadinya Kalau dikuadratkan Jadi gini Ini jadi 2x Nah, maksudnya Di sini nanti ya Gitu Sedangkan Ini Kan 1-1 kan 1 di kiri 1 di kanan Ini kan bakal jadi 0 Gitu ya Kalau misalkan Kalian pindahkan Ke ruas kanan pun Misalkan satunya itu Yang di kiri Bakal jadi 0 kan Sama aja Jadi tinggal coret aja Terus yang ini kan 4x 4x sama dengan Yang ini Tadi 2 akar 2x Gitu kan Yang ini 2 akar 2x Terus Yang ini Tadi kalau dikuadratkan Jadi 2x Jadinya 4x sama dengan 2 akar 2x Tambah 2x Jadinya Ini kalau dipindahin ke kiri Kan jadinya Minus 2x kan Nah, ini kan jadi 0 Jadinya Min 2x Tambah 4x Gitu kan Nah, ini kalau dijumlahkan Kan jadi 2x Ya kan Nah, berarti 2x Sama dengan 2 akar 2x Nah Jadi kalau kita lihat Di sini kan Masih ada akarnya lagi kan Yaitu 2 akar 2x Oke, di sini masih bisa Disederhanakan gitu ya Coba Ini kita bagi 2 Jadinya X sama dengan Akar 2x Nah, sehingga Dari sini kalau kita lihat Masih bisa Kita hilangkan akarnya ini Supaya apa? Supaya bisa dalam bentuk Persamaan kwadrat Nah, jadinya Kita kwadratkan lagi Kedua ruas Jadi x kwadrat Sama dengan Akar 2x Dikwadratkan Jadinya kita dapatkan X kwadrat di ruas kiri tetap Sedangkan yang di kanan Bakal jadi Akarnya hilang Jadi 2x Sudah Nah, di sini berarti 2x itu Kita pindahkan lagi Ke ruas kiri Jadinya apa? Min 2x kan Jadinya x kwadrat Dikurang 2x Sama dengan 0 Nah, gitu ya Jadi kalau kita lihat di sini Oke, berarti di sini Itu sudah Menjadi persamaan kwadrat Di mana apa? Di mana solusinya Yaitu adalah akar-akarnya Yaitu alfa dan beta Nah, maka Kita bisa dapatkan jumlah akarnya Di mana jumlah akarnya itu berarti Alfa tambah beta Alfa tambah beta itu apa? Yes Min B per A Atau B per A Jumlah akar itu adalah B per A Berarti Min B per A Min B Berarti B nya min 2 Berarti min B Min kali min 2 Per A A nya itu berarti dari Variable x kwadrat 1 Berarti min kali min 2 Itu adalah 2 Per 1 Itu berarti 2 Maka kita dapatkan Alfa tambah beta adalah 2 Nah, jawabannya opsi B Gitu Nah, kalau misalkan kita Tidak pakai Rumus jumlah akar Nah, di sini kalau kita perhatikan Bisa juga kan Kalau kita ambil misalkan ini Seperti ini Lalu kita faktorkan Sudah, kita faktorkan Jadinya kan X kali X kurang 2 Sama dengan 0 kan Nah, sehingga Kalau kita cari Masing-masing X nya Berarti kan Satu ini Berarti X sama dengan 0 kan Katakanlah ini X 1 sama dengan 0 Terus yang ini pasti juga 0 kan Karena apa? Kalau ini 0 Dan ini 0 Jadinya 0 kali 0 berapa? 0 Jadi, masing-masing kita buat 0 Jadi, X kurang 2 sama dengan 0 Maka kita pindahkan min 2 ke kanan Jadinya apa? Yes, positif 2 Jadinya X sama dengan 2 Atau Kalau kita misalkan Karena sudah dapat X 1 Berarti ada X 2 Jadi, X 2 itu kita misalkan Jadinya 2 Gitu ya Atau Karena di sini akar-akarnya alpha dan beta Maka kita coba ganti saja Alpha nya 0 Beta nya 2 Atau kalau kalian tukar posisi Misalkan alpha nya 2 Beta nya 0 Juga gak masalah Gitu ya Karena kan Kalau akar-akar itu kan Bisa juga X 1 dan X 2 Bisa juga alpha dan 0 Jadi, bebas saja gitu ya Cuma karena di sini Ketentuannya akar-akarnya itu adalah alpha dan beta Jadi, kita ganti jadi alpha dan beta Gitu ya Oke Jadi, alpha nya 0 Beta nya 2 Maka jumlah akarnya Berarti alpha tambah beta Alpha tambah beta Berarti 0 tambah 2 Sama dengan 2 Gitu ya Jadi, tetap jawabannya opsi B Gitu ya Jadi, kalian bisa menggunakan cara seperti ini Atau kalian fakturkan langsung Nah, gitu ya Oke Sekarang kalau kita lihat di opsi Berarti yang Jawabannya B yang mana nih? Yang ini kan? 2 Gitu Gitu ya Oke Jawabannya opsi B Terima kasih Terima kasih Terima kasih.